Halo teman-teman, Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Ali80 kembali lagi kita ada informasi cara kirim uang dengan your pay nah yang pertama kita login dulu, kalau teman-teman belum punya silahkan daftar dulu nah setelah itu kita masuk ke halaman verifikasi kode, jadi kodenya dikirim lewat SMS nah kemudian kita masukkan nah ini pas kode kita buat saat kita mendaftar, jadi jangan sampai lupa kemudian kita allow push notification, kita allow file fingerprint, nah ini halaman depannya teman-teman, jadi kira-kira seperti ini, nah untuk cardnya ini bisa untuk ATM jadi seperti ATM biasa, nah sekarang kita ke transfer, jadi itu ada di pojok kanan transfer, ada transfer kontak, lokal bank, dan international, kita international transfer jadi kita harus melengkapi alamat kita di Saudi dulu nah biasanya secara otomatis akan mendetek lokasi kita nah tapi kita harus mengisi, nah kalau teman-teman tidak tahu silahkan minta kepada bosnya atau siapa yang tahu alamatnya jadi ada national address namanya selesai selesai nanti akan ada nama kita nama akun yang akan kita kirim atau akun bank yang akan kita kirim akan kita tambahkan jadi ad beneficiary jadi nambahkan akun bank di Indonesia yang akan kita kirim uang nah kita pilih Indonesia akun deposit nah sekarang kita cantumkan nama sesuai dengan akun bank di Indonesia jadi kalau namanya Tugiman ya Tugiman seperti itu kalau nama ibu ya ibu kalau nama kita sendiri ya nama kita sendiri kalau nama kita sendiri pastikan bahwa namanya sama dengan paspor dulu kalau STCP itu ada bermasalah kalau namanya tidak dengan paspor kadang suka mental jadi nama kita harus sama dengan nama paspor kalau kalau kita sendiri ya akun kita sendiri nah ini relationship itu kalau kita sendiri ya self kalau keluarga ya family seperti itu teman-teman kalau teman ya friend kemudian kita next selanjutnya kita verifikasi nama kita confirm jadi harus memastikan bahwa benar namanya kita cek lagi kalau tidak yakin jadi ya setelah confirm kita masukkan bank yang akan kita kirim akun bank jadi banknya apa kita pilih karena saya BNI saya pilih bank BNI Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia TBK teman-teman sekarang kita masukkan nomor akun nah setelah selesai kemudian kita klik next selanjutnya kita confirm dulu kita cek dulu apakah benar nomor akun kita atau nama kita ada yang benar atau ada yang salah kita cek sekali lagi agar tidak ada kesalahan nah kemudian kita next kemudian tunggu verifikasi kode nah verifikasi ini sudah masuk kita masukkan verifikasi kodenya nah kemudian kita harus mengaktifkan beneficiar ini lewat telepon biasanya telepon akan datang biasanya mesin yang akan menjawab jadi ada pilihan satu setuju dua tidak setuju jadi nanti kalau ada telepon kita tinggal klik satu aja jadi jadi kalau satu berarti setuju nah sekarang kita sudah nah ini sudah ada jadi kalau kirim tinggal klik yang itu kirim seperti itu teman-teman karena saya belum ada uang jadi belum kirim hari ini dan kita price kalkulator dulu price kalkulator ini kita bisa menentu apa bisa tahu nilai tukar uang kita atau kita mau kirim berapa jadinya berapa gitu teman-teman ini saya contohkan kalau misalkan nah ini negara Indonesia kemudian kirimnya lewat depot akun akun atau rekening nah kita kirim berapa misalnya seribu nah jadi 4.194.194.469 kalau seribu ya dan kalkulator nah ini ini keterangan jadi jumlah kirimnya berapa biayanya berapa kemudian akan ditotal jumlah kirim uang yang akan kita keluarkan jadi sekarang lumayan nih nilai tukar 4.000an ya teman-teman jadi sekitar 4.000an kalau seribu ya berarti 4.000an berarti 1016 rial angkosnya 13 rial terima kasih wassalamualaikum ciao selamat menikmati